Hai hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel youtube saya bersama dengan saya Dr. Virgie Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya sebagai health and beauty konsultan Anda akan membantu Anda untuk mengenal lebih dalam mengenai yang namanya fish oil Yang kita tahu teman-teman, fish oil ini sudah sangat terkenal Baik untuk dari usia yang sangat dini hingga di usia yang lanjut Jadi istilahnya yang namanya minyak ikan dibutuhkan oleh setiap orang dari segala usia Nah teman-teman, tetapi pada video kali ini saya ingin membahas lebih dalam mengenai minyak ikan itu sendiri Kenapa sih kok teman-teman kita perlu minyak ikan? Padahal kita tahu minyak itu berkonvokasi negatif dengan yang namanya kolesterol Tapi ternyata kita perlu tahu yang namanya minyak yang baik dan minyak yang jahat Minyak yang jahat betul akan membuat kolesterol kita menjadi tinggi Entah itu mungkin triglyceride kita ataupun mungkin dari LDL kita Tapi teman-teman, ternyata dari indikator kolesterol pun ada yang namanya high DL High Dense kolesterol Dimana HDL ini menunjukkan indikasi bahwa minyak baik di dalam tubuh kita Indikatornya sudah cukup tinggi atau kurang Justru HDL ini harus semakin tinggi di dalam darah kita Tapi yang namanya LDL, TG atau triglyceride, serta kolesterol total Kalau kita cek lab atau mungkin orang tua kita cek lab Itu harus rendah di bawah, di batas rata-rata Nah teman-teman, mari kita bahas HDL HDL ini ternyata sangat penting untuk tubuh kita Kenapa? Karena dia adalah minyak yang membantu penyerapan dari setiap nutrisi yang kita konsumsi Baik itu dari makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan, ataupun suplementasi apapun yang kalian konsumsi Oleh karena itu, kalau HDL-nya rendah, otomatis makanan yang kalian makan Walaupun mungkin gizinya cukup tinggi, tapi penyerapannya tidak maksimal Nah teman-teman, kita tahu yang namanya di dalam minyak ikan Mengandung yang namanya Omega Baik itu Omega 3, Omega 6 Yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Tetapi teman-teman, kita perlu tahu Mana sih yang terbaik Apa saja fungsi dari fish oil tersebut Omega 3, Omega 6 yang kita tahu memang paling bagus adalah untuk perkembangan otak Ya, oleh karena itu dari sejak ibu hamil Mereka sudah disarankan untuk mengkonsumsi yang namanya fish oil tersebut Sedangkan untuk perkembangan si bayi dari janit Sedangkan untuk ibu menyusui juga perlu banget punya ikan Untuk ditransferkan ke anak kita saat dalam proses menyusui Nah teman-teman, saya ingin berbagi Saat ini saya memiliki 2 orang putra Yang satu berusia 8 bulan Yang satu berusia 6 tahun Keduanya mengkonsumsi yang namanya fish oil Tapi bukan fish oil yang sembarangan Saya ingin menganjurkan kepada anda semua Bila anda memiliki fish oil di rumah saat ini Mari kita cek teman-teman apakah fish oil kita adalah fish oil yang terbaik Kenapa? Karena tentunya bila kita memiliki fish oil terbaik Maka penyerapan tersebut akan jauh lebih maksimal Baik itu untuk otak kita, untuk jantung, untuk persendian, dan juga untuk aliran darah kita Nah teman-teman apa sih yang harus wajib ada di dalam minyak ikan kita Yaitu omega 3 nya harus lebih tinggi daripada omega 6 Tapi yang kedua yang paling penting sekarang adalah yang namanya krill oil Bila kalian suka menonton nasional geografik seperti saya Kalian pasti tahu di kutub utara ada namanya paus Paus itu bermigrasi jauh-jauh ke sana Saat sedang panen yang namanya krill oil di sana Apa krill itu? Krill adalah sejenis binatang Krustasia kecil banget ya Teman-teman lihat seperti ini contohnya Dia mirip udang tapi sangat kecil Hampir gak kasat mata Tapi kalau saking jumlahnya banyak banget Ada miliaran Kita tahu Hah? Paus makan krustasia yang kecil banget Ya gak kelihatan mata Yes karena jumlahnya miliaran teman-teman Dan si paus tersebut tahu bahwa krill ini sangat bagus untuk kesehatan dirinya Ya untuk per apa namanya kelangsungan hidupnya Nah oleh karena itu teman-teman Kita sebagai manusia juga memerlukan nih teman-teman krill oil tersebut Ya Nah teman-teman disini Saya ada satu teman-teman ya Macam suplemen yang sangat saya sukai Yang menjadi favorit saya dan keluarga Yang sudah saya konsumsi Sejak saya hamil Menyusui Dan juga untuk anak-anak saya dan orang tua saya Seperti tadi saya katakan ya Yang terpenting kenapa saya memilih krill oil ini gak krill oil yang lain Karena ini teman-teman ya Omega 3 nya dia sangat tinggi Ya Dan juga EPA dan DHA nya juga tinggi Serta mengandung krill oil yang sudah terkandung di dalam minyak ikan ini Karena biasanya minyak ikan yang lain itu krill oilnya terpisah teman-teman ya Jadi ini sangat penting sekali Bila kalian memilih fish oil harus yang mengandung krill oil ini Oke teman-teman ya Ini adalah fish oil yang terkandung dari produk yang namanya marine omega Tadi saya tunjukkan kepada anda Nah ini teman-teman lihat warnanya pun agak berbeda ya Dengan minyak ikan di luar sana Ya dia berwarnanya lebih coklat-coklat kemerahan Karena memang selain mengandung krill oil Dia juga mengandung yang namanya lemon oil dan juga karamel teman-teman ya Berwarna sedikit karamel supaya membuat fish oil dan krill oil di dalamnya lebih tahan lama Nah teman-teman saya ingin menunjukkan pada anda isi di dalamnya Ya ini saya tuangkan Oke Nah boleh teman-teman lihat Tolong bah di itu Diganti harus diganti tunjuknya begini Oke teman-teman lihat disini ya Ini ya teman-teman ya Yang ada kandungan warnanya lebih coklat tua Itu adalah krill oilnya teman-teman ya Jadi yang ini fish oilnya Ini yang terpisah adalah krill oilnya Jadi ini sudah terkandung teman-teman di dalamnya Kalau di dalam minyak ikan yang di luar sana ya Biasanya hanya ada minyaknya Nggak ada krillnya teman-teman ya Dan krillnya itu kalian harus konsumsi di kapsul yang terpisah Itu pun kalau kalian tahu ternyata krill oil itu perlu gitu ya Jadi teman-teman pilihlah Suplemen fish oil yang sudah mengandung krill oil di dalamnya Sehingga anda langsung mendapatkan benefit yang lengkap di dalamnya Oke Nah silahkan anda cek Dari fish oil anda yang ada di rumah Apakah sudah mengandung krill oil atau belum Kalau belum mungkin anda perlu mengganti Fish oil yang anda konsumsi sekeluarga Dan bila anda ingin bertanya-tanya lebih detail Gimana caranya mendapatkan produk yang sudah di-enter oleh Dr. Fergie Silahkan kontak saya Silahkan di bawah ada link Untuk anda bisa langsung mengontak saya Oke Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Oke teman-teman ini adalah putra sayang pertama Rafa L Say hi Koko Koko Rafa putusnya 6 tahun dan sehari minum fish oilnya 2 kali Biasanya Koko Rafa langsung makan dari kapsulnya Tapi kali ini Rafa akan saya suapin nih Sayang Gimana ya Rafa? Gami? Say? Say ke teman-teman Hmm Gitu ya teman-teman ya Jadi fish oil ini disukai oleh semua anak Dan bagus juga untuk kalian para dewasa dan orang tua kita Oke Bye-bye Bye-bye